Delapan ini ternyata satu orang ini gak dilibatkan Kok iso lah wong dekis tanda tangan Ternyata ada satu alimaris yang tidak dimintain tanda tangan Nah kok ada tanda tangannya disini Itu sudah kewenangan polisi untuk menyidik Tapi ini kalau kita bicara masalah sengketa dan mafia tanah itu Selalu berhubungan dengan persoalan hak waris ya mas Kalau dengan harga waris soal gimana? Nah kalau proses-proses hak waris Proses-proses turun waris dan sebagainya Itu apa sih mas yang bisa dilakukan mungkin dari pihak salah satu keluarga Atau yang bisa literasi hukumnya lebih melek Apa yang bisa dilakukan untuk menghindari sengketa minimal gitu Ada langkah-langkah preventif Ya Kalau Ya ini setiap ada klien datang menghadap untuk Konsultasi atau bahkan sudah sampai titik ngurus proses turun waris itu Sebetulnya turun waris itu bisa kok mas Dikerjakan sendiri Ini mohon maaf untuk para MPA atau MPAAT ya Ini saya harus punya peranan jenengnya edukasi Sebetulnya turun waris itu bisa dilakukan sendiri Secara mandiri Di BPN Bisa Tetapi kadang-kadang yang bikin para ahli waris ini Mudur Bikin ahli waris ini Apa ya? Waduh Kok ribet? Itu karena administrasinya mas memang Saya akui memang administrasi kita memang masih seribet itu Tapi ya bagaimana? Ya itu kan memang untuk keamanannya Nah sehingga kalau balik lagi ke pertanyaan mas Ahmad Setiap kali ada klien yang menghadap ke saya untuk minimal konsultasi soal ahli waris Baris ini setuju dengan masa seperti itu Karena begitu Misalnya nih Kita di ruangan ini ada tiga ya Tiga-tiganya ini punya Bapak Punya Bapak Pak Joko gitu Terus mas Ahmad ditunjuk sebagai wakil dari kami bertiga ini Kita bertiga ini mas Ahmad ditunjuk sebagai nama yang namanya tertuang dalam sertifikat Mas Ahmad melayu kabur Lari bawa sertifikat itu Untuk dijual belikan kepada siapapun Tanpa diketahui kita semua itu bisa Sebetulnya Untuk ngindari hal seperti itu Saya harus memastikan Para wali ini setuju gak Kalau Mas Ahmad ditunjuk sebagai perwakilan Setuju Saya buatkan pernyataan Bahwa Ahli waris Sebanyak lima orang ini Atau tiga orang ini Setuju Menunjuk mas Ahmad sebagai Perwakilan ahli waris Yang namanya tertuang dalam sertifikat Ini pernyataan ini harus diketahui Ada saksi Pejabat pemerintah tempat Kayak gitu Kayak gitu mas Nah itu mungkin salah satu contoh untuk mengamankan Atau menghindari adanya gugatan Ahli waris yang lain Karena ada mas Kasus juga nih Wah ini kasusnya juga agak banget ini Kasusnya Kasusnya itu adalah salah satu Ternyata ada salah satu ahli waris yang tidak diikutkan Hmm Alih warisnya ada berapa Sembilan Terus Si Salah satu orang Ditunjuk dari sembilan orang ini Ngawakili Namanya untuk masuk ke sertifikat Yang delapan kan jadi gak ikut tuh Kok tau mas Delapan ini ternyata Satu orang ini gak dilibatkan Kok iso lah Bang Dekis tanda tangan Kan nanti saya sampaikan juga Ada pernyataan-pernyataan yang harus di tanda tangan Banyak mas turun waris Proses turun waris itu ada buat sekali Dokumen-dokumen Ternyata ada satu Alih waris yang tidak dimintai tanda tangan Nah kok ada tanda tangannya disini Ah Itu sudah kewenangan polisi untuk menyidik Ini tanda tangan palsu atau tidak Istilahin dempul Ini tanda tangan dempul atau Tidak Itu sudah kewenangan penyidik nantinya Yang pasti Palsu atau tidak Yang pasti Ternyata satu orang ini Gak terima Berarti bisa dua hal Dulu dia asal tanda tangan Mentang-mentang dulur liane Saudara liane lainnya sudah tanda tangan Dia ikut tanda tangan Atau yang kedua Dia tidak diikutsertakan Dan itu tanda tangannya di palsu Sehingga apa Kalau saya sebagai notaris Ada set itu kayak gitu Saya gak mau jalan Tapi kan Set itu kan sudah atas nama satu orang ini pak Harusnya jalan-jalan aja Mohon cari PPAT yang lain Kalau saya gak berani Karena itu tadi ya Potensi cengketan Betul Potensi cengketan Bagi pembeli Saya aja gak berani loh Jendengan mau lanjut Iya itu tadi ya Jadi Dari langkah yang saya ambil Saya harap bisa jadi Bahan pertimbangan si pembeli Pembeli Waduh Pak Udi gak berani Masa kita lanjut Di PPAT yang lain Tapi so Ini malah jadi Kita akuras Untuk lemah Duetku hilang Kan gitu Ingat Resiko terbesar ada di Pembeli Hmm Makanya saya selalu sampaikan Bebet bobot si pemilik tanah ini bagaimana Bebet bobotnya Dia setuju gak nih sama alivaris yang lain Loh nyatanya ada kok Satu alivaris gak setuju gak jalan loh mas Jadi bisa Bisa Sesensitif itu ya Sesensitif itu Sesensitif itu Tapi memang Kalau Malah Hmm Tapi jarang jarang Misalnya Sebelum memang Saya punya Tanah banyak gitu Dan sebelum meninggal Saya sudah Distatuskan Anak-anak Misalnya seperti itu Oh itu mungkin Jatuhnya bukan waris Tapi hibah ya Jadi Oh jadi Tapi kan Tidak melalui jual beli ya Tidak melalui jual beli Jadi itu istilahnya hibah ya Hibah Keanaknya tuh maksudnya Ya Bisa hibah Bisa jual beli Bisa Bisa macam-macam Tapi bukan waris Tapi itu memang Jarang terjadi ya mas Jadi maksudnya Apa Prosesnya Hibah Kan Kan sudah Jadi sudah Ketika nanti sudah meninggal Tidak ada Tidak ada Asangketa gitu Kalau Sejauh Pengalaman saya Berprofesi Tidak banyak Tetapi Sudah mulai banyak Itu berarti ya Orang yang Literasi hukumnya Sudah mulai melek Betul Pasti melakukan itu Karena Kalau Proses turun waris itu Memang sangat rumit Betul Saya kalau ada Ini Tamu atau klien ya Mau ngurus waris Itu pasti selalu Saya tekankan Sudah sepakati belum Sama ahli waris Karena apa Karena Objek waris Tanah warisan Itu adalah PR bagi manusia Atau ahli warisnya Masih hidup Dari yang meninggal Bayangkan kalau Yang meninggal Sudah ngasih PR Seperti ini Tapi kalian Tidak selesaikan Baik-baik Yang kasihan siapa Nah ini sudah masuk ke Unsur Religiusnya Dari sisi Religiusnya Saya sampaikan Nek Ini tidak dilakukan Secara proper Yang kasihan Yang di atas Kalau sampai Tidak dilakukan Secara proper Nah Sehingga Ini harus Disepakati Semua para pihak Beserta Semua Pesan-pesan Yang pernah Disampaikan Almarhum Kepada seluruh Anak-anaknya Apapun itu pesannya Sekecil Apapun pesannya Itu Berharga Nah gitu Jadi Ahli waris Proses turun waris itu Tidak Hanya serta-merta Membalik Kan nama Dari Almarhum Ke Ahli waris Tapi juga Harus melalui Proses-proses Yang namanya Restu Wah Restu Ahli waris Semua ahli waris Itu mutlak Harus didapatkan Terlebih dahulu Baru kita ngomongin warisan Baru kita ngomongin turun waris Nah Kalau soal ini mas Sejarah Pensertifikatan tanah itu Seperti apa sih mas Kan Ada juga yang Malah Belum bersertifikat Tapi ada isilah Letter C Atau apa Saya pernah tahu Nah itu Coba dijelaskan Sedikit Sedikit ya Karena Seperti halnya program Yang sedang dijalankan Pak Jokowi sekarang Program sertifikasi tanah Itu memang fungsinya Untuk Jangan sampai tanah ini Tidak bertuah Yang kaitan dengan letter C Letter C itu Peninggalan zaman dulu Belum bersertifikat Belum masuk ke datanya BPN Karena dia masih sebatas Di kelurahan atau bagaimana Saran saya Kalau misalnya Ada yang mau beli tanah Dicek Apalagi tanah-tanah Yang mungkin di pedalaman Bahkan di Tempat domisi Lisek kerjaku Juga masih banyak Jadi itu tanah Letter C Tapi Orang ini Sudah berani Untuk Melunasi Wah padahal Letter C itu Harus ditingkatkan dulu Dikonversi dulu Jadi sertifikat Untuk meja Dijual beli Sebetulnya Nah jual beli Yang sah Di BPN Itu harus sertifikat Celah itu Timbul Kalau Ini kesimpulan yang pertama Celah itu timbul Dengan memanfaatkan Ketidaktahuan Dan Keacuhan Para pihak Ya orang-orang di sekitarnya Betul Betul Itu celah baru timbul Makanya Sekali lagi Sebagus-bagusnya Pemerintah kita Dan DPR Membuat undang-undang Kalau Si pelakunya Di bawah ini Tidak mengikuti protokol Yes What the way Undang-undang sebagus apapun Nek Ngisora Nenang 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 Tidak jalan Sama-sama Kecolongan juga Kecolongan juga Betul Kita sudah Sekarang Digitalisasi Sudah Penyekan Penyekan secara online Sudah Pemerintah pun juga Sudah membuat Undang-undang Yang Intinya Pemerintah Pemerintah menunjuk Pejabat Untuk Mengurusi Jual-beli Itu kan juga Diatur undang-undang Posisi kami Sebagai pejabat Membuat Atat tanah Itu di Amanah Dalam undang-undang Sesuai dengan amanah Undang-undang Untuk membantu Proses jual-beli Itu kan juga Sudah dibantu Oleh pemerintah Juga Keberadaan kami Ini kan karena Pemerintah Ingin memberikan Fasilitas Kepada Warganya Untuk Ngurus Proses Jual-beli Nah Yang bisa Ngurus Jual-beli Itu adalah Praktisi Atau ahli Di bidang Pertanahan Nek Pemerintah Kondadi PPAT Lembayari Ya Negara PBN Untuk Bayari PPAT Kirah Eman-eman Makanya Pemerintah Menunjuk Mengangkat Pejabat Pembuatan Tanah Dimana Honornya Jadi kami Ini Tidak Dibar Pemerintah Mas Kami Betul Honor Jadi istilahnya Kami ini Bukan digaji Tetapi Dihonori Nah kami Berat Narik Honor Jadi Pemerintah Tidak Terbebani APBN Harus Bayari Gaji PPAT Tetapi Pemerintah Sudah Dibantu PPAT Makanya Pemerintah Sudah Bikin Hukum Seperti itu Bahkan Sampai Satgas Anti Mafia Itu Ada Terus Pemerintah Juga Tadi Nunjuk Saya Sebagai PPAT Untuk Bantu Itu Sudah Disediakan Tapi Pembeli Penjual Atau Para Bihanya Tidak Apa Ya Tidak Punya Inisiatif Tidak 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 Bergembang Tidak Punya Kesadaran Sama Saja Itu Yang Dimanfaatkan Oleh Oknum Ya Mungkin Itu Yang Terjadi Kasusnya Mbak Niri Nah Tapi Saya Menurut saya Berana Saya Mungkin Tidak Akan Kesana Ya Karena Sepanjang Saya Tau Setelah Dicek Setidikannya Sudah Balik Nama Ke Orang Yang Inisialnya R Ternyata R Ini Adalah Orang Terpercayanya Keluarga Besarnya Mbak Niri Itu Orang Yang Dibercaya Tapi Malah Ngelimpek Nah Itu Semua Pihak Terkait PPAT Juga Kena Konon Kabarnya Kabarnya PPAT Juga Kena Jadi Penting Juga Hati-hati Para Pihak Juga Harus Tau Juga Bebek Bobot PPAT Kembali Lagi Kritis Kembali Kritis Ada Lagi Mas Mungkin Sebagai Closing Stat Apa Yang Perlu Kita Sadari Bersama Oke Persoalan Ini Ya Ya Jika Kita Flashback Atau Baik lagi Ke Yang Tadi Sebentar Atau Sedikit Itu Kalau Kita Simpulkan Adalah Harus Ada Peran Serta Para Pihak Dalam Proses Transaksi Jual Beli Yang Harus Dipahami Adalah Jual Beli Apapun Itu Jual Beli Resiko Terbesar Ada Di Pembeli Itu Harus Dipahami Oleh Pembeli Apapun Kacang Goreng Pun Dia Harus Resiko Terbesar Ada Di Aku Kacang 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 Kopong Kacang Kopong Itu Harus Dipahami Pembeli Adalah Pihak Yang Menanggu Resiko Terbesar Itu Dasar Menjadi Dasar Yang harus Dipahami Oleh Segala Apapun Transaksi Kedua Peran Serta PPAT Juga Harus Ada Pengawasan Oleh Si Pembeli Nah Itu Tadi Bicara Hukum Kali Ini Kita Sudah Bicara Panjang Lebar Mengenai Bagaimana Proses Transaksi Itu Bisa Aman Dan Berhindar Dari Mafia Tanah Kalian Bisa Di kolom Komentar Bisa Usulkan Tema Tema Apa Saja Yang Bisa Dibahas Di Bicara Hukum Episode Selanjutnya Kalau Kalian Suka Bisa Like Bisa Subscribe Radar Jumtia Channel Ketemu Lagi Di Radar Jumtia Channel Selanjutnya Sampai Jumtia P rhythm M Bisa Ng Terima kasih.